Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya pada video kali ini saya akan berbagi aplikasi berbasis script PHP dengan judul sistem akurasi data LPKS jadi aplikasi ini sebenarnya sudah sempat saya buat cukup lama dan mungkin sayang apabila hanya saya simpan di folder komputer saya jadi lebih baik aplikasi ini saya share kepada teman-teman barangkali ada teman-teman yang sedang belajar pemrograman PHP mungkin belajar CRUD ya read update dan delete data barangkali ini bisa menjadi opsi untuk teman-teman belajar PHP untuk link download aplikasinya nanti akan saya sertakan pada videonya jadi teman-teman pantau terus videonya nanti akan ada link untuk bisa mengunduh script PHP nya selengkapnya silakan pantau terus video saya berikut ini ini teman-teman aplikasinya saya bernama sistem akurasi data LPKS dimana aplikasi ini adalah untuk melakukan input data lembaga pelatihan kerja swasta di halaman ini saya hanya membuat beberapa menu saja hanya ada home lihat data input data kontak dan tentang aplikasi di bagian halaman utama ini seperti ini ada ucapan selamat datang kemudian ada tombol untuk bisa melihat data LPKS nya nah ini dia data yang ada LPKS nya kemudian disini saya buat paging atau halaman lalu di setiap item dari LPK atau data data LPK nya bisa di klik ya di klik kemudian akan muncul pop-up detail terkait LPK yang sudah di inputkan ada fotonya kemudian nama LPK nya alamat kemudian ada keterangan apabila izinnya sudah lewat maka keterangan izin sudah ada luar sah kalau ada nama pimpinan kecuruan kemudian jumlah institut dan lain-lainnya nanti bisa anda sesuaikan kalau misalkan anda akan membuat script yang mirip dengan ini bisa di edit ya kontennya kemudian berikutnya adalah menu input data di bagian ini eh kita bisa menambah data kemudian juga bisa mengedit atau mengubah dan juga bisa menghapus misal kita akan menambahkan data baru silahkan bisa di klik tambah data kemudian ketika namanya kemudian klik tambah data oke ini datanya sendiri akan berada di terakhir ya di paling bawah yang terbaru kalau anda mau mengubah urutannya bisa disetting di scriptnya kita masuk ini kita lihat di halaman lihat datanya ini ada keterangan ya bisa berlaku tanggal izinnya seperti itu kalau anda mau edit bisa di halaman edit kembang ya dirubah seperti itu di izinnya bisa kita rupa ya tadi ya ini kepala dia maaf harusnya gini ya klik confirm nah ini ya jadi tadi daemon dan year urutannya kemudian kita bisa cek lagi datanya kita lihat data data yang terbarunya ada di sebelah sini nah ini sudah masuk ya yang lainnya adalah kontak kemudian tentang aplikasi ini bisa lihat sendiri nanti silahkan bisa diubah-ubah ada scriptnya disesuaikan dengan kebutuhan anda demikian aplikasi tentang sistem akurasi detail BKS mudah-mudahan bermanfaat terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati